Al-Fatihah 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 mereka dan tentu kita sudah tahu istilah buah tidak akan jauh dari pohonnya artinya pada saat kita mencontohi orang-orang yang terbaik kita pun akan sama bersama mereka Abu Bakar Umar Uthman Ali radiallahu al-jum'ain dan sahabat-sahabat Nabi dulu tidak ada yang mengenal sama sekali tapi setelah mengikuti Rasulullah s.a.w. maka nama mereka harum kebutuhan mereka di sejarah dunia dipenuhi juga mereka disampaikan pada tingkat-tingkat menjadi raja dunia atau raja muslimin serta juga dijanjikan untuk mereka kebaikan-kebaikan akhirat tujuan kita duduk di majlis ilmu seperti ini untuk itu agar kita mempelajari pribadi-pribadi unggul ini lalu kemudian kita menciplak kehidupan mereka dan tentu saja kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda kepada para sahabat sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai Anas bin Malik r.a.w. berkata sabda Nabi s.a.w. ini sangat mengembirakan buat kami karena kami sangat mencintai Rasulullah s.a.w. mencintai Abu Bakar dan Umar walaupun amal kami belum menyamai mereka dengan harapan nanti akan bersama-sama di surga nah ini yang kita jadikan sebagai target utama kita pada saat membeda serial sahabat tentu karena ini tablik akbar teman-teman sekalian yang biasa itu ikut sudah tidak asing lagi kita bukan seperti pengajian biasa yang cuma lima puluh menit satu jam ini akan memakan waktu dua jam atau bahkan lebih dengan membahas seluruh yang berhubungan dengan sahabat ini baik nama beliau nasab pasangan hidupnya keturunannya kemudian juga kita akan membedah lebih jauh tentang bagaimana beliau masuk Islam kemudian bagaimana awal-awal Islam perjuangannya bersama Nabi s.a.w. Islam keutamaannya dalam Islam wasiat-wasiatnya kalaupun ada sampai wafatnya itu bagian pertama dari tablik akbar kita kemudian kita akan masuk bagian kedua mengambil pelajaran atau ad-durus walibar dari kehidupan manusia terbaik yang sedang kita bahas nanti insyaallah kemudian setelah itu kita baru tutup dengan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil sahabat ini bernama Uweimir bin Amir ya Uweimir bin Amir bin Malik Uweimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah tentu nasabnya masih panjang ya tapi saya pilih kurang lebih lima nama atau enam nama Uweimir nama beliau julukannya Abu Darda ya karena ada anak namanya Darda anak beliau ya Uweimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah al-Khazraji karena beliau dari suku Khazraj saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali di Madinah ada dua suku Arab asli penduduk Madinah Aus dan Khazraj dua-duanya setelah masuk Islam di tangan Musab ibn Umair radiyallahu anhu dan akhirnya menjadi penolong agama Islam ini dan menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para muhajirin di kota Madinah maka diberikan judukan dengan Ansar jadi mulai adalah dari suku Al-Khazraj tidak disebutkan tentang masalah dan buku-buku tentang lahirnya kapan tetapi wafatnya disebutkan di tahun 32 Hijriyah ya tepatnya ini di masa Khilafan Uthman bin Affan radiyallahu anhum ajma'in istrinya ada dua orang ada Kharija binti Abi Hadraj al-Aslami ya ini istri pertama beliau namanya Khaira maaf namanya Khaira bukan Kharija Khaira Khaira maksudnya yang terbaik ya Khaira binti Abi Hadraj al-Aslami dan ini dikenal dengan Ummu Darda al-Kubrah ibunya Darda yang besar ya karena dia dia adalah istri pertama dan setelah Khaira meninggal dunia Abu Darda menikah dengan hujaimah binti huyai dari suku wasab ya dan ini dikenal dengan hujaimah ini dikenal dengan istilah Ummu Darda sugra Umu Darda yang kecil karena ini istri beliau yang kedua dan menemani Abu Darda sampai wafat beliau dikarunai dua orang anak ada Darda dan ada juga Bilal maka besering yang sering masyur disebutkan Abu Darda ya istrinya juga dipanggil Ummu Darda saking masyurnya dan ada anak lain namanya Bilal ibunya bernama tentu ayahnya tadi sudah disebutkan dalam nasabnya kalau ayahnya kenandanya dia namanya Waymir bin Amir berarti nama ayahnya adalah Amir nama ibunya Mahabba binti wakid bin Amir ini nama ibunya Mahabba binti wakid bin Amir beliau kurang lebih meriwayatkan 179 hadith dari Nabi alihissalatu wassalam dan beliau menyaksikan semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wassalam dimulai dari Uhud sampai Tabuk beliau tidak hadir di perang Badr karena beliau belum masuk Islam pada saat itu masuk Islamnya justru diselpas Perang Badr jadi beliau sedikit terlambat masuk Islam dan kita akan ceritakan nanti bagaimana prosesi beliau masuk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wassalam setelah beliau masuk Islam mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman al-Farisi radiyallahu anhum ajma'in dan dia menjadi Hakim atau menjadi gubernur kalau kita sekarang ya di wilayah negeri Syam itu dari masa Umar kemudian dari berlanjut sampai masa Uthman bin Affan radiyallahu anhum ajma'in dan beliau dikenal dengan Hakim yang bijak dan bijaksana serta juga dia adalah ulamanya falistin karena memang beliau tinggal di sana Nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wassalam memberikan julukan kepada manusia terbaik ini dengan Hakimul ummah atau orang bijaksananya umat ini nah ini kurang lebih nama dan nasab beliau awal beliau masuk Islam Islam kisahnya adalah beliau berteman dekat dengan seorang sahabat yang lain namanya Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhum dan Abdullah bin Rawaha ini lebih dulu masuk Islam dan berapa kali dia mengajak Abu Darda masuk Islam tapi Abu Darda masih nolak ya karena Abdullah bin Rawaha masuk Islam dari awal-awal hijriyah setelah itu malam demi malam berlalu Abu Darda tetap berkutuk bersikuku dengan penyembahan berhalanya namun setiap hari setiap ada kesempatan Abdullah bin Rawaha selalu nasihatin selalu ingatkan ini pentingnya teman-teman sekalian kita ambil pelajaran penting juga di sini jangan pernah jenuh memberikan nasihat kepada orang yang masih jauh dari agama ada orang yang nasihat pertama dia bisa terima ada orang nanti nasihat yang kelima nasihat yang ke-7 nasihat yang ke-100 bahkan kadang-kadang kita dalam majlis ilmu ada hadith yang sering kita dengar mungkin belum kita amalkan namun kita amalkan setelah sekian kali kita dengarkan tentang surat Duhan tentang surat malam tentang zikir jadi jangan jenuh ternyata Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhum karena terus saja berusaha ya untuk menasehati memberikan masukan sampai akhirnya satu waktu dia melakukan sebuah tanda kutip di sini makar ya tapi bukan makar negatif Abdullah bin Rawaha sepakat dengan Muhammad bin Mas selama dua-dua sahabat Nabi radiyallahu anhumain untuk mendatangi rumah Abu Darda di saat Abu Darda lagi tidak ada kemudian itu disebutkan kalau teman-teman pegang bukunya kisah ini disebutkan di halaman 335 ya jadi bagaimana pada saat satu waktu Abu Darda lagi pergi ke kiosnya karena dia seorang pedagang kemudian dia pulang ke rumah dia temukan ternyata berhal atau Tuhan yang dia sembah itu sudah pecah hancur semuanya maka dia pun akhirnya atau terpatah ya di sini dikatakan dipatah berhala tersebut rusak kemudian dia pulang lalu dia mengumpulkan kembali dari puing-puing retakan itu karena dari batu maka dikumpulkan kembali sama dia kemudian dia berkata kepada Tuhannya sendiri yang melakukan menghancurkan patung itu dua sahabat tadi ya Abdullah bin Rawaha dengan Muhammad bin Mas selama rilu anhumain maka Abu Darda berkata pada Tuhannya itu patungnya pada saat itu celakalah kamu kenapa kau tidak bisa membela diri tidak akan kau dapat melindungi dirimu sendiri kemudian umur Darda waktu itu belum juga masuk Islam istrinya berkata anda kata ia bermanfaat atau bisa memberikan manfaat pasti dia akan membela dirinya apalagi membela orang lain sudah barang tentu kalau dia bisa bantu dia bisa bela dirinya maka dia bisa bela orang lain kalau tidak maka tidak ada manfaatnya nah karena sering didakwai tentang Islam sebelumnya dan dia sudah tidak punya informasi diantara penjelasan Abdullah bin Rawaha adalah tentang apa yang kamu sembah ini berhala benda mati kamu sendiri yang ukir kamu sendiri yang namai kamu sendiri yang perbaikin kalau rusak Kenapa disembah rupanya dia sudah tangkap itu cuman dia belum tersentuh untuk masuk Islam di saat ini setelah dia lihat Tuhannya itu hancur lebur dan kita sudah tahu kalau batu hancur bagaimanapun itu mau ditempel kembali tetap ada retak-retakan gitu kan jadi sudah tidak layak seperti tidak pantas untuk dipajang lagi maka dia pun berkata kepada istrinya umur Darda siapkanlah air di tempat mandi lalu dia mandi kemudian dia mengenakan baju terbaiknya kemudian dia pun pergi menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang ini dia sudah dengar semua nih tentang Islam dia sudah tahu berarti ini yang dibahas oleh sahabat dia Abdullah bin Rawaha maka dia ingin masuk Islam dan salah satu yang disunnahkan kalau orang masuk Islam adalah mandi terlebih dahulu kemudian dia masuk Islam ya walaupun orang juga bisa lakukan setelah syahadat kalau dia belum sempat ya kemudian Abdullah bin Rawaha sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata kepada Nabi ya Rasulullah sepertinya Abu Darda sedang mencari kami ya dia pasti mau marah nih karena pasti dia tahu yang pecahin Tuhannya ya saya gitu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisiapkan kata-kata yang terukir selalu baru saja dalam setiap menyebahas kisah beliau bagaimana masuk Islamnya Abu Darda itu langsung informasi wahyu dari langit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innama jali yuslim enggak dia bukan syarikamu Hai Abdullah tapi dia datang justru karena ingin masuk Islam inna Rabbi wa adhani biabid darda an yuslim karena Tuhan ku telah menjanjikan kepada aku kalau Abu Darda akan masuk Islam jadi ini sebuah kemuliaan yang luar biasa masuk Islamnya Abu Darda turun wahyu khusus menyampaikan tentang masalah itu sementara orang lain biasa saja kalau masuk Islam dia masuk Islam ya dia syahadat tapi ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat informasi kalau Abu Darda akan masuk Islam dan itu dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Darda ini disebutkan oleh Said bin Abdul Aziz bahwa saya masuk Islam pada peristiwa perang Badr ya kemudian ia ikut dalam peperangan Uhud lalu pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melibatkan dia di perang Uhud untuk mengusir musuh-musuh dan dia berhasil melakukannya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan dia sebaik-baik penunggang kuda jadi kalau itu berarti orang yang mahir sekali dalam berperang salah satu yang menonjol dari Abu Darda adalah kezuhudannya zuhud artinya mendahulukan akhirat dari dunia bukan meninggalkan dunia misring kita sebutkan karena hampir umumnya sahabat punya sifat zuhud ya jadi karena zuhudnya beliau artinya dia mendahulukan akhirat dari dunia definisi yang sebenarnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia tapi ada sebagian orang tidak dia meninggalkan dunia untuk akhirat awalnya itu terjadi pada Abu Darda radiyallahu anhu beliau seorang pengusaha yang sukses lalu setelah beliau lihat setelah masuk Islam setiap hari ada waktu sholat lima waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menyampaikan wahyu orang duduk mendengarkan belum kalau ada jihad belum kalau melayani Nabi adalah sebuah ibadah sendiri jadi dia berpikir udara ini bentrok antara bisnis yang dia mau kembangkan dengan urusan-urusan agama seperti ini maka dia pun akhirnya mengambil keputusan pribadi untuk meninggalkan semua perniagaannya lalu dia masuk ke ibadah saja dan ini ada dua kejadian besar dalam hidup beliau adalah statement yang beliau keluarkan kalau saya tidak mau lagi berdagang dan akhirnya dia hanya meninggalkan untuk urusan akhiratnya fokus ibadah cuma dari rumah ke masjid sholat dengarin pengajian ngantar jenazah pokoknya ibadah itu saja tidak mau pusing dengan bisnisnya nanti akan kita jelaskan ini poin yang pertama poin yang kedua adalah kisah yang masyur pada saat beliau tidak mau lagi dandan guna dilihat oleh Salman al-Farisi nantikan kita jelaskan sebentar Insya Allah Imam al-Zahabi rahimahullah menanggapi tentang keputusan Abu Darda ini tentu bukan menyalahkan bukan tetapi memang keputusan Abu Darda ini diluruskan oleh Nabi SAW sehingga sekaligus juga kita meluruskan tentang makna definisi zuhud yang disalahfahami oleh sebagian orang karena sebagian orang mengatakan zuhud adalah meninggalkan dunia untuk akhirat jadi kalau mau zuhud mau mendapat mau dapat julukan ini ya mau mendapatkan pahala ke zuhudan seperti Nabi SAW mengatakan zuhudlah di dunia maka engkau akan mendapatkan cinta Tuhanmu gitu kan zuhudlah apa yang ditangan manusia maka engkau akan mendapatkan cintanya manusia begitu sabda Nabi SAW tapi di sini kalau orang meninggalkan dunia sama sekali akhirnya dia pakai baju yang kotor dia pakai sendal yang berjumpang camping dia tidak mau bekerja ya selalu duduk di mesjid aja tidak pernah mau beraktifitas tidak mau interaksi sama orang ada sebagian orang karena ingin menyelamatkan ke zuhudan yang dia fahami secara salah dia pergi ke gunung tinggal sendirian gitu kan sampai dia meninggal dunia karena takutnya berbuat dosa nah ini poin yang diluruskan gitu ternyata tidak seperti itu karena dunia ini memang kita laluin bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang suhi orang yang berinteraksi dengan manusia dan melalui suka duka dengan mereka itu lebih afdal daripada orang yang menyendiri dan tidak berinteraksi sama mereka jadi gangguan-gangguan orang pun kayak orang fitnah orang giba atau mungkin ada orang diganggu secara fisik itu ada nilai pahala sendiri dan itu lebih afdal orang mumin yang berbaur seperti itu dibandingkan dia menyendiri di gua di gunung misalnya ya karena ingin misalnya dia sendirian zuhud kecuali memang terjadi hal-hal malapetaka ya fitnah yang besar sehingga dia menyendiri itu beda tapi kalau kayak kita sekarang tidak ada urusannya dengan masalah itu Oleh karena itu Imam Dhabi rahimahullah mengatakan menurutku itu disebutkan di halaman 337 ya lebih utama dalam menggabungkan antara kedua hal tersebut bersama jihad berniaga tetap ya berdagang tetap bekerja cari rezeki karena ini juga ibadah sekaligus juga kalau ada jihad dia berjihad dan yang dikatakan ini adalah jalan sekelompok salaf maksudnya ini adalah pilihan para kaum salaf ya tidak dilakukan lagi bahwa tabiat manusia berbeda-beda dalam hal itu maksudnya ada manusia memang yang bisa membagi waktu ada juga manusia mungkin lebih kurang daripada itu kemudian beliau mengatakan sebagian mereka mampu untuk menggabungkannya dan harusnya ini menjadi contoh seperti Abu Bakr As-Siddiq Abdul Rahman ibn Auf Radiyallahanumma Ajma'in dan juga dari kalangan Tabin Abdullah bin Mubarak Rahimahullah seorang ulama Tabin yang mesyuur dengan kekayaannya dan juga kepintarannya namun sebagian lainnya tidak mampu lalu membatasi diri dengan ibadah saja dan sebagian lainnya mampu pada permulaannya kemudian tidak mampu melanjutkannya atau sebaliknya semua itu dapat terjadi akan tetapi haruslah diperhatikan untuk memberikan hak-hak istri dan keluarga yang harus dinafkahi artinya Muhammad Dabi menyebutkan ada levelnya nih ada orang yang paling bagus dan itu yang harus jadikan target setiap muslim dia menggabungkan dunia sama akhiratnya bagaimana dia maksimal di dunia punya pun sumber pendapatan punya nama yang harum punya jabatan yang baik misalnya yang baik tidak ada pengalangan dengan agama dengan urusan akhiratnya tidak pernah ketinggalan urusan ibadahnya kepada Allah S.W.t ini yang terbaik seperti Abu Bakr sama Abdul Rahman tadi yang disebutkan oleh beliru radiallahu manjumain kemudian yang kedua adalah tentang masalah ada orang yang mungkin bisa menggabungkan ya tetapi dia tidak bisa kuat diantara dua-duanya misalnya ibadahnya kurang pendapatannya juga kurang tapi ini juga masih oke itu kan ada juga orang yang dibawahnya lagi dia tidak bisa diantara urusan dunia karena dia hanya bisa fokus kepada urusan akhirat ini juga terjadi gitu tapi dalam bahasan ini yang terbaik adalah yang pertama yang terbaik adalah yang pertama dan semua orang memiliki waktu yang sama 24 jam harusnya semuanya bisa melakukan hal tersebut Abu Darda ini kejadian kejadian yang keduanya kejadian pertama tadi statement itu kejadian kedua adalah karena cintanya sama ibadah senang sekali dulu di masjid aja pokoknya ibadah aja apa yang saya dengar ibadah dan dia tidak memandang ini untuk duduk sama istri ngobrol ya maaf bermesraan misalnya atau dengan anak-anak ya itu itu enggak penting yang lebih penting yang lain sehingga dia betul-betul meninggalkan istrinya di awal-awal dia menerapkan kezuhudan dalam hidupnya ini itu kisah yang masyur ya yang sudah tidak asing lagi riwayat-riwayat yang sahih diriwatkan Bukhari dan beberapa juga ulama hadith yang lain disebutkan bahwasannya Abu Darda menibukkan diri dengan ibadah hingga ia melupakan bagian dirinya dari setiap kesen kesenangan dunia melupakan hak istrinya dalam kurung Umud Darda Nabi SAW telah mempesorankan antara Salman al-Farisi dengan Abu Darda radiyallahu anhumah suatu ketika Salman datang mengunjunginya dan ia mendapati Umud Darda dalam keadaan lusuh ya maka Salman berkata kepada Umud Darda ada apa denganmu maksudnya seakan-akan bukankah kamu tahu kalau di dalam Islam perempuan harus dandan dan depan suaminya harus menarik sehingga suaminya selalu datang dan merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya maka kata Umud Darda sungguhnya saudaramu Abu Darda tidak lagi membutuhkan dunia ia menghabiskan malam harinya untuk sholat jadi Abu Darda itu mulai dari bakdia isya pulang ke rumahnya tidak pakai tidur langsung sholat malam sampai subuh besok paginya setiap siang hari sepanjang hari dalam satu tahun semuanya puasa lalu datanglah Abu Darda lalu di tempat tersebut dan kebetulan juga Salman masih disitu dan Salman al-Farisi ya dijamu oleh Abu Darda disuguhkan makanan maka berkatalah Salman kepadanya makanlah makan bersama kata Abu Darda aku sedang puasa kata Salman aku bersumpah bersama Allah kamu harus berbuka itu puasa sunnah berbuka kenaku adalah tamu wajib kamu layani lalu ia pun akhirnya makan bersama Salman kemudian Salman bermalam di rumahnya pada hari itu dan setiap kali Abu Darda bersiapan untuk sholat malam dia hanya masuk kamar ganti baju terus keluar ke ruang tamunya untuk sholat malam maka ditunggu oleh Salman dan Salman mengatakan masuklah berikanlah hak istrimu kemudian dia keluar lagi ditugur lagi begitu terus sampai tertinggal sepertiga malam barulah Salman mengatakan kepada Abu Darda sekarang kalau ingin sholat-sholatlah dalam riwayat ini disebutkan mereka sholat berdua sampai menjelang subuh baru sama-sama ke masjid nah pada saat selesai sholat malam sebelum ke masjid sholat subuh Salman menitip pesan karena memang Salman ini lebih lebih berilmu daripada Abu Darda ya bahkan Salman al-Farisi diberikan julukan ulama nya juga para sahabat ya yang beliau memang sangat berilmu dia mengatakan inna li jasadika alaika haqqa ketahuilah wajah Abu Darda jasadmu itu punya hak harus kamu istirahat juga tapi jangan berlebihan ya wali rabbika alaika haqqa Tuhanmu juga punya hak ada saatnya kamu sholat ada saatnya kamu berikan hak Tuhanmu wali ahlika alaika haqqa dan istrimu juga dan keluarga mu juga punya hak sum wa aftir kalau kau ingin puasa pun puasa sehari buka puasa sehari misalnya puasa Dawud ya wa salli waati ahlak sholat tapi juga gaulilah istrimu misalnya datang berkumpul dengannya wa'ati kulladzi haqqin haqqa dan berikanlah semua haknya setelah menyampaikan ini ya Abu Darda selepas salasubu ya bertemu dengan Nabi SAW mendekati beliau dan menyampaikan apa yang telah salman lakukan gitu kan seakan-akan Abu Darda ini terganggu dengan keputusan salman masa saya lagi puasa disuruh buka puasa gitu kan masa saya lagi istirahat mau sholat malam disuruh istirahat temani istri saya bagi Abu Darda enggak penting gitu maka ternyata Nabi SAW mengatakan di penutupan hadith ya Abu Darda inna lijasadika alaika haqqa wa'ati salman wahai Abu Darda sesungguhnya memang jasadmu memiliki hak ya oleh karena itu benar apa yang atau seperti yang diucapkan salman kepadamu disini Nabi SAW tidak ulangi lagi Tuhan mempunyai hak tapi memang Nabi SAW membenarkan sikap atau penyampaian daripada salman al-farisi nah setelah itu tentu saja Abu Darda mulai mengubah sikap beliau tidak berlanjut dengan sikap yang awal sudah mulai memberikan hak istrinya sudah mulai membagi waktunya akhirnya hidup menjadi netral tentunya ya dalam Islam kita tidak diperintahkan untuk memaksakan diri ya akhirnya meninggalkan apapun yang berhubungan dengan kebutuhan dunia ini padahal kita boleh pakai pakaian yang bagus kita boleh punya kendaraan yang bagus kita boleh makan yang nikmat minuman yang nikmat kita boleh ya berinteraksi dengan orang-orang selama itu halal maka boleh dinikmati bahkan kalau diniatkan itu karena menikmati apa yang Allah halalkan maka itu adalah bagian daripada agama kita pernah Nabi SAW melihat ada seorang sahabat sedikit berantakan penampilannya lalu Nabi SAW tanya apakah kau punya harta orang ini mengatakan ada saya punya kuda saya punya unta saya punya domba dan pada saat itu hewan-hewan ternak ini nilai daripada kekayaan seseorang maka Nabi SAW mengatakan kalau begitu mana kamu dari bekas nikmatnya Allah padamu maksudnya kenapa berantakan begini kalau kau punya harta nih mati kemudian beliau juga bersabda dalam sabda yang lain Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya jadi kalau makin dekat sama Allah harusnya makin bersih makin bagus bajunya makin benar makanannya karena kita disuruh yang halal dan tayyib tayyib artinya berkualitas ayam saja halal asalnya tapi kalau jadi bangkai dia halal tapi sudah tidak tayyib nggak boleh dimakan sudah rusak misalnya nggak boleh dimakan jadi memang kita betul-betul itu bersih makanannya gitu kan juga berkualitas gitu begitu juga dengan pergaulannya dengan perlikahan halal pendidikannya pendapatannya dan segala macam memang ditata sehingga kehidupan seorang muslim semuanya sempurna dunia dan sempurna akhirat itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam yang penting teman-teman sekalian la ifrat wa la tafrit jangan berlebihan jangan juga terlalu kurang kita berada diantara keduanya gitu kan ini poin yang penting misalnya kita bukan juga berlebihan sekarang oh kan ustaz bilang boleh pakai baju bagus kalau gitu setiap hari saya beli baju baru nggak itu juga berlebihan ada baju masih bisa dipakai-pakai tapi apakah boleh saya beli baju lagi setelahnya boleh saja gitu kan ini contohnya gitu kan juga makan oh makan kan halal oh kalau gitu makan aja 10 piring ya nggak mungkin gitu kan walaupun halal tapi secukupnya gitu kan seperti itu kurang lebih dan seterusnya bisa ditarik dalam semua kehidupan kita atau sering kehidupan kita oleh situ sudah dilukir tentang karamnya beliau maksudnya kedermawanan beliau selain zuhud beliau juga punya kedermawanan ini masih kita baca tentang kisah beliau ya ini sesi pertama dalam tablik akbar nanti kita akan masuk ke pelajarannya eh menakib beliau keutaman beliau kemudian baru kita masuk ke durus walaibarnya disebutkan dari riwayat Muhammad bin Kaab beliau berkata ada sejumlah orang singgah di rumah Abu Darda lalu pada saat itu sangat dingin Abu Darda pun mengirim kepada mereka makanan yang hangat dan beliau tidak mengirimkan selimut dikatakan dalam kisah itu maka sebagian orang berkata ia mengirimkan kepada kita makanan ini bertamu di rumahnya tapi tidak mengirimkan kepada kita selimut sementara ini sangat dingin lalu akhirnya mereka pun berbicara kepada Abu Darda lalu Abu Darda mengucapkan kata-kata kami mempunyai rumah dan kami akan pindah di sana kami telah serahkan kasur dan selimut kami atau kami sudah antarkan kasur dan selimut kami ke sana kami ya Andai kata Andai kata engkau temukan sesuatu darinya di sini maka tentu kami akan kirim kepada kalian atau kepadamu di atas menurut kami dari tangan yang sulit orang yang melintasinya dengan membawa beban ringan lebih baik daripada yang membawa beban yang berat apakah kamu mengerti apa engkau katakan orang itu mengatakan iya maksudnya adalah di sini yang kita ambil bagian daripada kedermawanan beliau pada malam itu ada tamu yang datang di musim dingin maka beliau menghidangkan makanan yang terbaik belum miliki tapi beliau memang tidak sediakan selimut lalu beliau jelaskan sebabnya adalah karena kami baru beli rumah ada rumah kami mau pindah semua sudah kami pindahkan sana karena kalian bertamu tiba-tiba maka akhirnya kami tidak bisa memberikan ya selimut tersebut kemudian beliau mengatakan kalau seandainya ada di sini maka engkau tidak akan terlambat untuk mendapatkannya apakah kamu sudah faham ini maksudnya maka orang itu mengatakan iya jadi dari sini juga sebuah pelajaran penting ya untuk mengetahui tentang masalah menghormati tamu kita memberikan yang terbaik dan ingat di saat kita melakukan satu perbuatan benar kalau ditanya dan membuat melakukan perbuatan salah kalau ditanya jawab contoh kalau orang mau pergi ke masjid misalnya kita lagi keluar mau ke masjid nih lalu kemudian ada orang tanya mau kemana pak mau kemana aki ah saya kalau jawab ria nih nanti jadi gak dijawab orang kan jadi bertanya-tanya mau kemana kan lagi ditanya garis bawah itu ya kalau kita lagi ditanya kita jawab tidak hubungi sama ria gak hubungi sama ria gitu kan sekarang kita lagi bawa sesuatu harta kita ingin sedekahkan memang kebetulan dilihat misal anda di kantor ada teman-teman di kantor lihat atau anda seorang atasan ada bawahan yang lihat kemudian akunting atau apalah ya yang finance misalnya di kantor tahu tanya lalu bertanya misalnya ini uang saya catat sebagai apa misalnya oh ini saya akan berikan bantuan keyayasan ini tidak hubungi sama ria orang lagi bertanya gitu kan kita lagi pakai pakaian travel di bandara mau berangkat ditanya mau kemana ini kalau saya jawab ria ini gimana caranya orang sudah mau berangkat orang sudah tahu semuanya mau umrah insyaallah selesai yang penting ditanya ria itu tidak ditanya ceritain tahu gak tahu gak saya minggu depan mau umrah nah gak ada orang yang nanya nah itu baru ria kamu puasa gak saya puasa tiba-tiba jendara yang nanya nah itu baru ria kan gitu jadi perlu difahami kalau ditanya jawab kenapa hadir di pengajian blok kem oh karena ini kita jawab ah kalau saya jawab ria ini gak bisa jelasin mungkin jadi sebab dakwanya orang kan gitu begitu juga kita kalau berbuat salah ada orang misalnya ini kita kasih contoh saya kalau orang mencuri lalu ditanya kenapa mencuri jawab saja gitu kan karena memang hukuman akan berbeda sesuai dengan uzurnya kalau itu profesi dia maka kena hukuman potong tangan tapi mungkin ada orang mencuri karena dia kelaparan kalau tidak curi makanan dia bisa mati anaknya mati kelaparan kan beda kasusnya nah contoh saja gitu atau dia ditekan diintimidasi istrinya lagi ditawan kalau tidak mencuri di sana istrinya akan dibunuh misal kan bisa saja begitu jadi jawaban terhadap pertanyaannya penting abu derda di sini memberikan pelajaran kepada kita tamunya ini bertanya-tanya kenapa musim dingin gak dikasih selimut ini dingin banget ya makanya jelasin nah ini poin juga yang bisa kita ambil terusnya kita disini penulis menukil tentang masalah untian-untian kata-kata indah tentang masalah ya iman ya ini hal yang luar biasa ya saya baca memang banyak sekali dari beliau ini yang bisa kita ambil pelajaran mungkin ini juga yang dinukil disini ini hanya sebagiannya saja contoh misalnya beliau pernah berbicara tentang masalah tefakkur bagaimana merenungi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta sejenak mungkin teman-teman sekalian di saat antum punya waktu lowong coba pergi ke tempat yang sepi sendirian ya kalau saya dulu biasa sama teman-teman di Madinah ke padang pasir yang luas kita duduk melihat dengan pandangan yang luas melihat ke langit melihat kehamparan ini mungkin kalau kita di Indonesia mungkin bisa kita ke pinggir pantai tapi yang jauh dari kemahasai atau di danau atau mungkin di atas gunung sambil melihat tefakkur tujuan itu tefakkur bukan untuk melihat hal-hal yang haram tidak kalau antum tahu di tempat haram jangan ditarik ini katakan Ustadz bilang suruh kita tefakkur di situ ya bukan itu ya cari tempat yang tidak ada kemahasai saya sudah pakai bahasa Indonesia nih jangan disalahgunakan antum tanggung jawab sendiri di depan Allah perginya ke pantai di Bali kamu mau tefakkur nggak mungkin tapi pergi ke tempat-tempat yang memang sunyi mungkin antum lagi pulang kampung ya antum pergi ke atas gunung lagi jalan duduk atau melihat itu menggunakan utafakkur atau mungkin kalau tidak saya pernah lakukan dengan istri saya satu waktu di rumah kami di belakang itu ada atap terbuka ya saya duduk saya bilang coba kita renungi bintang lagi gemerlah duduk sebentar bahkan sambil santai melihat ke atas langit itu melihat bagaimana ciptaan Allah terfakkur gitu melihat bagaimana keajaiban ini semua pergantian siang malam hujan turun segala macam ini bisa begini daripada tefakkur dan ini bagian ibadah yang banyak luput dari orang ya merenungi tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan dinukil dari Aoun bin Abdillah ia berkata aku berkata kepada Abu Darda radiyallahu anha ibadah apa yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda maka ia menjawab merenung dan mengambil pelajaran tefakkur yang paling banyak Abu Darda lakukan setiap harinya berfikir dan bertafakkur supaya menambah keimanannya melihat fenomena alam semua ini ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terlalu banyak bahkan melihat pada diri sendiri pun begitu dan diriwayatkan Abu Darda berkata tentang masalah itu tafakkuru sa'atin khairun min kiyamin aylah bertafakkur atau merenung sesaat saja beberapa detik saja beberapa menit untuk merenungi ciptaan langit ya ciptaan yang ada di bumi pohon-pohon buah-buahan atau apa saja maka itu lebih baik daripada solat malam solat semalam suntuk ini pernah saya berikan contoh di pengajian-pengajian saya ingatkan kembali jadi kalau antum lagi pengen makan buah misalnya baik saya lagi pengen makan anggur baik ada anggur hitam ada merah ada hijau kita beli ini sekarang pada saat kita beli teman-teman umumnya orang ini tidak menghubungkan dengan masalah tafakurnya karena ini bagian daripada ibadah lebih baik daripada solat malam kata beliau kalau tafakur sesaat daripada cuma sekitaran oh saya lagi pengen anggur hitam beli 100 ribu per kilo terus makan oh enak yang manis selesai itu sayang sekali kalau cuma itu tapi cuma renungi siapa yang menancapkan anggur itu ditangkainya dengan begitu rapinya dan saking lemahnya manusia kalau kita sudah tarik dari tangkainya tidak bisa kita tancapin kembali siapa yang menata dengan begitu rapi siapa yang memberikan warnanya ya cita rasanya dan seterusnya semua ini maka kita sambil makan menikmati yang halal sambil bertafakur akhirnya kita akan mengatakan subhanallah yang telah menciptakan anggur ini subhanallah yang telah menciptakan pisang ini jeruk ini ikan ini dan seterusnya bahkan subhanallah yang telah menciptakan lidah kita yang bisa membedakan mana manis mana asam seketika subhanallah mahasuci Allah yang telah memberikan kita hidung bisa membedakan mana wangi mana busuk seketika mata kita bisa membedakan mana terang mana gelap seketika telinga kita bisa bedakan intonasi keras dengan lembut seketika semua ini luar biasa ini butuh tafakur dan ini yang paling sering abu dada lakukan sehingga akhirnya itu akan menguatkan kehusuan dalam setiap ibadah nah ini yang dimaksudkan ini statement beliau nanti akan kita masukkan dalam ad-durus oleh ibar pelajaran yang kita ambil nanti di sesi kedua kita akan masuk ke manakib sekali lagi tentang kedudukan abu dada poin-poinnya kemudian kita akan masuk ke pelajaran yang kita bedah dari manakib itu atau dari biografi atau keutamaan beliau kemudian beliau juga punya statement yang menarik tentang masalah zikir berzikir kepada Allah ada yang pernah berkata kepada abu dada dimana ia dikenal tidak pernah jenuh dalam berzikir abu dada ini tidak pernah jenuh tidak pernah diam lisannya selalu berzikir kecuali lagi ngomong sama orang baru dia berhenti berzikir terus maka ditanya berapa banyak anda bertasbih setiap hari apa kata abu dada seratus ribu kecuali bila jari-jari ini salah menghitung seratus ribu subhanallah seratus ribu hantum tiga puluh tiga aja malas habis solat mau kemana mau kemana kejar makan siang kejar kumpul sama teman akhir subhanallah subhanallah tiga puluh tiga aja tuh harusnya dikerjakan abu dada seratus ribu setiap hari itu kan luar biasa ya jumlahnya berarti menandakan memang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Allah berkahi dan juga kena keinginan yang besar ada satu poin penting disini ibadah itu ikhwah dan akhwah sekalian rahimah dan rahimah Allah kalau kita sudah biasa kerjakan kita rutin kerjakan maka Allah akan berkahi disitu contoh misal kalau kita bangun solat malam baru pertama kali kita kerjakan maka rasanya agak berat kita solat dua rakaat berat atau anggap bila kita solat delapan rakaat masih terasa berat padahal kita sudah baca surah-surah pendek misalnya tapi coba kalau kita ikhlaskan dan kita rutinkan sudah seminggu berjalan sebulan berjalan itu akan kita rasa ringan Allah berikan keberkahan nanti rasanya kayaknya surah ini terlalu pendek kita pindah ke surah yang setelahnya Allah berikan keberkahan oh tadi kayaknya berdirinya itu cukup pendek sekarang cukup pandang waiz al-karni rahimahullah seorang ulama' tabi'in wa syur sampai kata R.A.W. dia adalah afdal tabi'in itu sangking rutinnya setiap malam solat malam dan dia nikmati sampai dia mengatakan malam ini adalah malam ruku maka semalam suntuk dia ruku paling banyak rukunya maksudnya paling lama rukunya ruku yang lama sambil bertasbir terus kepada Allah dan besoknya dia mengatakan malam ini adalah malam sujud beliau lamakan sujudnya jadi memang ada keberkahan yang Allah berikan orang yang belum terbiasa baca berat bagi dia baca sepuluh ayat tapi orang kalau sudah rutin membaca mungkin satu jus atau tiga jus atau lima jus jadi ringan buat dia bahkan ada orang yang bisa membaca sepuluh jus sehari setiap tiga hari khatam misalnya kenapa begitu karena Allah berikan keberkahan dan keberkahan akan datang dengan dua syarat keikhlasan dan rutinitas kita mengerjakan orang yang belum biasa puasa berat begitu dia biasakan puasa Senin dan Kamis jadi biasa bahkan saking kuatnya keberkahan disitu sampai kalau dia tinggalkan pun dia terbebani merasa kenapa saya tidak puasa ya kenapa saya tidak zikir ya kenapa saya tidak baca kurannya dan seterusnya jadi keberkahan akan datang karena keikhlasan mengerjakan sebuah ibadah dan merutinkan ibadah tersebut kemudian juga beliau punya poin yang lain nasihat wasiat beliau agar seseorang itu membina dirinya sendiri bagaimana dia memulai dengan dirinya baru kemudian orang lain itu di halaman 340 disebutkan semua ini cuma saya bagi ya bagi teman-teman yang pegang bukunya di paragraf pertama bisa ditulis di sebelahnya angka satu itu tafakur beliau bicara tentang tafakur paragraf kedua itu bicara tentang zikir yang tadi beliau zikir sampai 100 ribu di paragraf ketiga itu beliau bicara tentang pembangunan pribadi bagaimana seseorang itu membangun pribadinya untuk menjadi orang yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat ia juga pernah di ia pernah berkata seseorang belum menjadi orang yang fakih dengan sebenar-benarnya orang yang pintar dalam agama sebuah ibadah hingga ia marah kepada manusia semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dianggap orang itu alim orang itu fakih orang yang pintar dalam agama kalau dia menegur orang lain karena Allah bukan karena riak bukan karena merasa lebih pintar enggak dan juga kemudian ia merujuk kepada dirinya sendiri lalu menjadi lebih marah lagi terhadapnya artinya setelah dia nasihatin orang pun dia segera bentengi dirinya dia marahin dirinya jangan sampai kamu ubah ini dari ikhlas menjadi riak orang kalau sampai seperti itu maka dia akan bisa selalu terkontrol untuk menjaga ibadahnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala paragraf setelahnya itu menjelaskan tentang nasehat beliau bagaimana juga masih poin yang sama poin tiga ya bagaimana membangun keperibadian supaya menjadi orang yang pantas dan unggul di tengah-tengah manusia Abu Tarda radiallah pernah berkata aku menemukan orang-orang seperti daun yang tidak berduri manusia awalnya waktu lahir seperti daun tidak ada durinya gitu lalu di pagi hari pada saat manusia sudah mulai tumbuh dewasa mereka telah menjadi duri yang tidak berdaun tiba-tiba berubah jika kamu mengeritik mereka mereka balas mengeritikmu dan jika kamu membiarkan mereka mereka tidak membiarkanmu maksudnya kalau orang-orang yang tidak dikemas dengan ilmu dan iman akan seperti ini keadaannya walaupun dia salah dikritik maka dia akan balas mengeritik kalau kita tidak kritik kita biarkan kita yang dikritik sama dia jadi cara membedakan bagaimana orang sudah sampai pada tingkat level keimanan yang bagus adalah tidak suka kritik orang kecuali memang dia hanya memberikan masukan kritikan berarti sedikit menghardik orang ya dan biasanya dia pun kalau dikritik oleh orang lain dia diamaj dia tidak perlu sampai membalas itu ya karena tidak perlu kita membalas keburukan orang dengan keburukan sudah dengan sabda Nabi SAW kalau ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu makanya jangan engkau balas yang ada pada dirimu ya misalnya ada kekurangan dari kita lalu orang itu jadikan sebagai senjata jangan kau balas dengan kekurangan yang kau tahu daripada dirinya dan biarkanlah dia akan menghadapi akibat dari perbuatannya jadi memang seperti itu ajaran Nabi SAW maka orang-orang di sekitar berada berkata kalau begitu apa yang dapat kita berbuat lalu ia berkata pinjamkan kepada mereka sebagian kehormatanmu artinya biar mereka hina kamu jangan balas gitu kan untuk menghadapi hari di mana kau akan membutuhkannya nanti kau akan dapat itu balasannya di akhirat ini pembangunan skill pribadi tapi secara keimanan ya bagaimana bermuamal dengan manusia karena manusia itu berbeda-beda tapi umumnya kalau mereka belum dikemas dengan iman dan amal salih dengan ilmu syarih yang benar maka mereka masih pasti akan selalu mengeritik selalu mencari kesalahan itu cirinya orang-orang yang jauh dari agama itu tapi orang yang dekat dengan agama antum temukan tidak akan mengeritik orang belum memberikan nasihat maka dari belakang menasihatin dengan baik doakan dan sebagainya jadi memang bukan orang yang sengaja mau tampil oh ini orang yang suka mengkritik orang yang dikenal begitu dan begitu oh ciri orang yang sudah punya beriman tidak akan seperti itu kita lihat bagaimana Nabi SAW bermuamal dengan komunafik apa yang kurang mereka selalu setiap ada keputusan Nabi SAW mereka bentrok dengan itu Nabi perintahkan jihad ngapain pergi jihad panas-panas diprotes dan mereka protes Nabi apalagi kalau kita cuma seorang da'i saja diprotes itu biasa saja gak usah merasa oh ini panas kenapa orang ini protes gak bisa terima biarin aja dengan alamnya itu jalan juga nanti Allah SWT akan tentukan mana yang benar dan mana yang salah dan Allah SWT mengatakan wakul ja'al haq wa zahakal batil hak itu pasti akan menang dan batil akan terhilang pasti akan terkalahkan dengan sendiri gak usah kita repot-repot habiskan energi buat itu makanya seheran ada orang itu yang berantum di medsus wow balas-balasan untuk apa gak usah dibaca komen negatif gak usah dibaca orang menyerang antum gak usah ditanggapin kalau antum salah segera istighfar kepada Allah perbaikin Allah akan perbaiki keadaan antum di depan manusia kalau antum benar maka Allah akan berikan kemenangan lalu untuk apa sibukkan diri dengan itu bener gak ini paham ya ini poin penting ini jadi kalau kita salah kita dikritik oleh orang karena ada kesalahan pada diri kita langsung istighfar kepada Allah berarti ada peringatan Allah melalui orang tersebut istighfar kita perbaikin Allah akan perbaiki nanti nama baik kita disana Allah punya cara bukan kita ini kita tidak akan cukup untuk menyelesaikan serangan orang gak bisa apalagi kalau orang yang sudah hasad susah sekali karena kita berhuji apapun tetap kita salah depan mata dia kalau sudah hasad itu repot gitu gak mungkin susah karena hatinya maunya kita salah maunya kita jatuh cara terbaik yang salahnya nih kalau kita salah istighfar kepada Allah mohon agar Allah maafkan kalau itu kesalahan maka Allah akan perbaiki nanti keadaan kita kalau kita benar biarkan kemenangan pasti akan datang Allah punya cara memenangkan kita tanpa kita harus banyak mengeluarkan energi itu cara sederhana dan ini nasihat yang luar biasa gitu di dalam masalah zikir tadi maaf di poin kedua ada satu hal yang perlu kita garis bawahi juga bagi teman-teman yang pegang buku masih di halaman 340 tadi saya bilang di paragraf kedua yang ada orang yang berkata tentang zikir yang 100 ribu 100 ribu zikir per hari itu yang saya bilang kasih angka 2 anda bisa juga kasih di paragraf terakhir itu angka 2 maksudnya ini keterangan tentang masalah zikir ya ada sesuatu datang kepada Abu Darda lalu dia berkata berpesanlah kepadaku apa nasihat anda apa pesan anda dia berkata Udhkurillaha fissarrai yadhkurka fiddarrai wa idha dhaqartal mawta faja'al nafsaka ke ahadihim wa idha asyrafta ala shayi minad dunya fangdur ila mayasir ini nasihat luar biasa dia mengatakan ingatlah Allah di saat kamu sedang senang justru kalau lagi sehat lagi kuat lagi masya Allah lagi naik daun ya rumah tangganya bahagia anak-anaknya baik semua pekerjaannya lagi maju bisnisya lagi maju ingat Allah di saat itu justru saat itu jangan lalai dari sholat jangan lagi rekreasi ke puncak rekreasi ke luar kota malah tinggalkan sholat malah telat malah nggak sholat tahajud padahal sudah di hotel bintang 5 sudah fasilitas bagus kenapa begini nih harusnya pada saat lagi senang ingat Allah di situ ya lagi ada makanan yang bagus pekerjaan yang bagus selalu bersyukur pada Allah dan berbagi dengan orang lain kata beliau niscaya dia Allah akan mengingat mengingatmu di saat kamu sedang susah ini sesuai dengan hadith Nabi SAW ya kenalilah Tuhanmu di saat kau sedang lapang dia akan kenal kau di saat kau sedang susah ya jika engkau mengingat orang-orang yang mati atau melihat orang mati jalan di hadapanmu maka jadikanlah bayangkan dirimu seperti salah seorang dari mereka bayangkan kamu yang sedang meninggal bila dirimu menyaksikan sesuatu dari harta dunia maka lihatlah bagaimana nanti ia akan berakhir ini nasihat ada tiga poin di sini ya tentang masalah bagaimana mengenal Allah berzikir kepada Allah ya selalu mengingat Allah di saat kita lapang akan Allah akan bantu kita di saat kita susah kemudian yang kedua adalah bagaimana seseorang itu selalu membayangkan dirinya menjadi mayyit karena memang kita semua calon mayyit semua kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing tinggal tunggu siapa yang mati duluan dan betul-betul ruginya orang-orang yang tidak punya persiapan untuk kematian rugi sekali ada majelis ilmu tidak pernah hadir suazan dikumandangkan tidak pernah jawab kesempatan zikir berdoa sedekah semua dilalaikan bahkan dia masuk ke rana yang bisa membawa ke dalam neraka pembangkangan judi maksiat segala macam dan tidak taubat ini kehancuran yang luar biasa maka bayangkan bagaimana kalau orang meninggal dan kita menjadi seperti orang itu tentu saja akan jadi pelajaran buat kita ya dan website yang ketiga adalah beliau mengatakan kalau seandainya aku berangan-angan ingin punya sebuah harta dunia dan kau belum mampu membelinya sebenarnya ingin punya motor ingin punya mobil ingin punya motor kita belum mampu maka coba bayangkan akhir daripada harta tersebut akan menjadi apa contoh misalnya rumah tadi harta ya mobil misalnya tanah apalah kemana akhirnya itu disaat orang meninggal akan menjadi milik orang lain kan tidak ada kepemilikan abadi di dunia nggak ada antum punya rumah misalnya di Jakarta pun di menteng yang paling luas pun disana misalnya orang yang paling kaya contoh misalnya punya tetap aja bukan kepemilikan abadi walaupun di akte nama antum pasal itu meninggal selesai akan menjadi hak ahli waris ahli waris juga akan membaginya pindah nama ke orang lain begitu terus dunia nggak akan ada ujungnya kendaraan juga sama tabungan juga sama jabatan antum akan pindah ke orang lain begitu juga semuanya ya bahkan pasangan kita bisa menikah lagi pada saat kita meninggal anak-anak sibuk aktivitasnya kan gitu oleh karena itu kalau kita lagi pengen sesuatu dari urusan dunia dan kita belum mampu udah jangan dipaksakan dan ketahuinya saja itu semua akan berakhir itu semua akan berakhir ini nasihat kemudian juga ada poin kita bisa kasih angka keempat disitu adalah meninggalkan nasihat beliau tentang meninggalkan maksiat ya itu di paragraf di halaman 341 paragraf yang pertama disitu ya abu derda menulis surat kepada maslama bin mukhlat radiyallahu majma'in semoga kesehatan selalu bersamamu amma ba'd amma ba'd itu maksudnya selanjutnya sesungguhnya bila seorang hamba bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membencinya bila dia membencinya maka dia akan membuat para hambanya pun benci kepadanya ini nasihat ringkas padat semua bentuk cinta orang kepada kita kemudahan urusan kita karena Allah cinta kepada kita kapan urusan kita dan hubungan sama Allah baik semua kan baik kapan ada hambatan sini berarti antum harus muhasa bahwa hubungan sama Allah ini ada masalah ini itu aja kuncinya jadi kalau ada orang ganggu ada orang gini langsung introspeksi sama Allah ada salah apa ya Allah mohon ampun kalau ini penyebab dari dosa-dosa aku begitu para salafus salih itu kalau kakinya aja kesentu batu langsung ada masalah apa ini istighfar kepada Allah bagaimana Allah gambarkan Nabi Dawud AS pada saat Allah uji dilempar bangkai di depan apa namanya singa sananya kemudian dia langsung sujud kepada Allah tidak mengangkat kepalanya karena dia pikir dia punya dosa padahal Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji saja dengan ujian disebutkan dalam Al-Quran begitu juga Nabi SAW kalau mendung datang beliau gelisah mondar mandir sana sini sampai Aisyah pernah mengatakannya Rasulullah ada apa dia cuma mendung kata Nabi SAW wahai Aisyah apa jaminannya kalau di belakang mendung ini adalah azab mungkin bukan hujan bukan rahmat sampai hujan netes baru Nabi SAW tersenyum karena takutnya umat-umat sebelum kita ada yang dihukum dengan mendung yang datang ternyata hukuman yang ada di dalamnya begitu khawatirnya terhadap siksaan Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai ada salah begitu orang ini sebuah pelajaran yang luar biasa dan kalau hubungan kita rusak dengan Allah Allah juga akan rusak hubungan dengan sekitar kita manusia akan benci punya masalah banyak sumpek sedih tidak selesai-selesai kalau ada yang punya masalah seperti ini cuma satu masalahnya introspeksi diri dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu poinnya jadi sebenarnya bahagianya dan sengsaranya orang itu tergantung daripada hubungan dia dengan Tuhannya tidak usah lihat orang di sekitar antum penyebab-penyebab datangnya permasalahan tidak tapi bagaimana Allah menegur kita melalui orang-orang tersebut selanjutnya di paragraf yang kedua di halaman 341 itu bisa dikasih poin nomor 5 tentang nasihat beliau berhubungan dengan ilmu dengan ilmu itu ada tiga paragraf ya atau lima paragraf itu ya itu dari paragraf kedua ketiga keempat kelima dan keenam ya ada lima paragraf itu dari paragraf 2 sampai 6 itu semuanya tentang ilmu dimulai dari paragraf keduanya Alwail berkata rahimahullah ini seorang tabin dari Abu Dherda dia berkata sesungguhnya aku biasa menyuruh kamu melakukan satu hal namun aku tidak melakukannya atau tidak sempat melakukannya akan tetapi semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala mengganjarku pahala padanya disini poin penting tentang masalah orang menyampaikan ilmu misal contoh antum dengar di sebuah majlis tentang ilmu sesuatu ilmu lalu antum cerita dengan teman-teman di dalam majlis sebenarnya ilmu ini mungkin belum kita amalkan misal tentang sholat malam kita ceritalah sama teman-teman lagi makan siang lagi makan malam lagi istirahat di kantor lalu kita ngobrol tentang masalah kemarin di pengetahuan ada singgungan tentang sholat malam tuh bagus banget tuh gini-gini dan gitu kita cerita sebenarnya kita niatnya untuk berbagi sama mereka kita belum mengerjakan sholat malam itu tapi kita bisa dapatkan pahalanya pahala akan hilang dari orang yang hanya mau menyampaikan tapi memang tidak niat mau mengamalkan itu baru hilang pahalanya tapi kalau kita berbagi gak ada masalah contoh yang lain boleh gak seorang dai atau daiya membahas tentang bab nikah tapi dia belum nikah boleh kan gitu bagian daripada agama kan boleh gak seorang dai dan daiya membahas tentang bab haji dan umrah dia belum pergi boleh tapi memang dia niat untuk melakukannya beda kalau orang memang niat tidak mau melakukan berarti dia bentrok nanti berat di sisi Allah kalian mengucapkan yang kalian tidak kerjakan kan gitu tapi kalau dia niat ingin kerjakan tidak ada masalah artinya ilmu boleh kita sampaikan walaupun kita belum amalkan tapi niat ingin mengamalkan jadi Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab khusus tentang masalah perlunya ya berilmu sebelum beramal nah ini penting maksudnya berilmu dulu dan kita boleh praktikin setelah itu dan kita sampaikan juga kepada orang lain di paragraf selanjutnya Abu Dardak berkata radiyallahu kenapa aku melihat para ulama kalian pergi meninggal dunia sementara orang-orang bodoh di kalangan kalian enggan belajar belajarlah sebab ulama dan penuntut ilmu itu adalah dua partner dalam mendapatkan pahala ini nasihat lain lagi tentang ilmu jadi ini nasihat bagi seluruh umat islam terutama generasi mudanya ayo belajar mumpung ada para ulama masih hidup karena kalau ulama yang sudah mati ilmunya bersama dia kalau tidak diambil semasa hidupnya lalu kapan mau diambil nih makanya kata Nabi SAW seungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu agama ini dan Al-Quran ini sekaligus spontanitas tapi Allah wafatkan para ulama yang akhirnya pergi bersama mereka ilmu ini bahaya kalau dibiarkan ini oleh karena itu ulama harus mesti hadirin majlisnya dengarkan ceramahnya dengarkan nasihatnya sebelum mereka wafat agar nanti ada regenerasi akan ada pengganti-penggantinya yang muncul yang menyampaikan juga agama ini nah ini yang beliau nasihatkan beliau bilang kepada orang-orang di negeri Syam pada saat beliau jadi gubernur itu ya beliau lihat ulamanya satu persatu meninggal beliau mengatakan kenapa saya lihat ulama-ulama kalian mati sementara kalian masih bodoh agama tidak belajar itu yang beliau katakan sementara ulama itu belajarlah ambil ilmu dari para ulama sebab ulama dan penuntut ilmu pengajar dan yang belajar adalah dua partner yang sama-sama mendapatkan pahala kayak saya isi pengajian sekarang saya dapat pahala teman-teman hadir juga dapat pahala lalu kenapa luput dari kita ini kenapa masih ada da'i yang tidak mau mengajar kenapa masih banyak umat Islam yang tidak mau belajar ini yang jadi aneh harusnya selalu belajar ini nasihat beliau paragraf yang ketiga di dalam nasihat ilmu ya kalau di halaman 340 ini paragraf yang keempat tapi ini paragraf ketiga dalam nasihat masalah ilmu Abu Tarda juga pernah berkata engkau tidak akan menjadi ulama hingga terlebih dahulu menjadi penuntut ilmu menghayal orang jadi seorang alim besar sehingga bisa menyebarkan ilmu agama dan panin pahala yang besar sementara belum pernah belajar tidak mau hadir dalam majlis ilmu gitu dan engkau tidak akan menjadi penuntut ilmu hingga engkau mengamalkan apa yang engkau ketahui kalau sudah tahu ilmunya amalkan maka dianggap penuntut ilmu yang sejati hal yang paling aku takutkan adalah apabila aku dihentikan di hari kiamat untuk dihisap dan dikatakan kepadaku engkau tidak mengerjakan apa yang telah engkau perintahkan jadi maksudnya ini nasihat untuk para penuntut ilmu beliau mengatakan tidak mungkin seorang penuntut ilmu itu menjadi seorang alim tidak mungkin orang jadi seorang alim tanpa menjadi penuntut ilmu penuntut ilmu juga tidak akan berkah dalam penuntut ilmu sampai dia mengamalkan apa yang sudah dia dengarkan lalu kemudian beliau mengatakan dan saya paling khawatir adalah beliau gambarkan para penuntut ilmu ini kalau hari kiamat nanti saya dihadapkan kepada Allah dan ditanya kenapa kau tidak amalkan apa yang sudah pernah kau dengarkan dan pernah kau pelajari paragraf yang keempat berhubungan dengan nasihat masalah ilmu Abu Tarda Radiano berkata celakalah orang yang tidak mengetahui atau berilmu satu kali dan celakalah orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan tujuh kali maksudnya beliau mengatakan sungguh celaka orang yang tidak belajar tapi beliau mengatakan itu satu kali saja beliau ulangi tujuh kali dan celaka juga orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan mirip dengan nasihat dari paragraf sebelumnya jadi antum hadir di majelis ilmu dan lagi belajar saya sama antum sedang terus kita belajar tentunya kita kalau belajar teman-teman sekalian harus sudah niat dari awal ingin meraih ilmu tersebut tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan yang penting menyampaikan benar kemudian kita setelah dapat ilmunya amalkan itu akan datangkan keberkahan kalau kita amalkan ilmu itu akan berbekas ya akan berbekas dan akhirnya juga kita tidak lupa dan kita juga kalau nasihatin kepada orang lain mudah diterima kenapa banyak da'i teman-teman sekalian tapi tidak semua diterima masalahnya dia seorang yang praktek atau seorang praktisi atau bukan kalau orang sudah tahu ilmunya tentang solat malam tapi dia tidak solat malam dia cuma menyampaikan saja maka tentu kurang keberkanya dibandingkan orang yang sudah praktek kalau dia sampaikan sebenarnya dalilnya sama mengenanya penyampaian tersebut justru karena dia seorang praktisi paragraf yang terakhir disini ini tentang masalah ilmu ya jadi paragraf yang kelima ini paragraf yang keenam dalam buku kita dari halaman ini dalam ilmu ini paragraf yang kelima nasihat yang kelima beliau ialah berkata iya berkata anda kata aku dibuat lupa terhadap satu ayat di mana aku tidak menemukan seorang pun yang mengingatkanku selain seorang laki-laki yang berada di berkelgumat pasti aku akan pergi menemuinya berkelgumat ini sebuah wilayah di wilayah yaman ya cukup jauh dari wilayah beliau karena waktu itu beliau berada di negeri Syam jadi Syam itu di utara jazirah Arab yaman itu di selatan jazirah Arab jadi jauh sekali jaraknya tapi lu bilang kalau sebenarnya saya lupa satu ayat Al-Quran dan saya tidak dapat orang yang bisa mengingatkan dan meluruskan salah itu kecuali di sana saya akan datangi ini nasihat yang luar biasa gitu jangan teman-teman sekarang tidak tahu hukum dia maja belajar, tanya hadir dalam majlis ilmu setiap langkah kita pergi ke majlis ilmu seperti ini kan ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya di paragraf terakhir di halaman 341 itu kita bisa berikan poin nomor 6 tentang masalah nasihat beliau berhubungan dengan mengingat mati diriwetkan dari Syurah Bil rahimahullah beliau berkata bahwasanya Abu Darda melihat jenazah satu hari terlintas di hadapan yang lalu dia berkata pergilah di pagi hari sebab kami akan menyusul di sore hari dan pergilah di sore hari sebab kami akan menyusul di pagi hari sebuah wejangan dan amat menyentuh sekaligus kelalaian dan begitu cepat maka cukuplah kematian sebagai pemberi wejangan dan orang-orang pun pergi satu persatu lalu tinggalkan yang terakhir dimana ia tidak memiliki mimpi apapun ini nasihat beliau kita coba jelaskan Abu Darda waktu ada jenazah beliau melihat jenazah tersebut sambil mengambil pelajaran karena jenazah kan tidak akan dengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup sebenarnya bahasa ini adalah tujuannya untuk diri beliau dan orang di sekitarnya beliau bilang pergilah di pagi hari sebenarnya waktu itu mau pagi atau sore tidak penting tapi beliau seperti sedang memberikan nasihat dirinya dan juga orang sekitarnya kalau ada jenazah begini kalau dia di pagi hari sedang diantar maka dia pergi sekarang pagi kita akan nyusul sore kalau itu sore maka dia pergi sore hari kita akan nyusul pagi hari ini nasihatnya artinya cepat atau lambat kita juga akan menjadi meyit sadarilah itu ya begitu nasihatnya kemudian beliau mengatakan sungguh melihat jenazah begini sosok manusia yang tadinya ceria, marah ya melalui proses seperti kita manusia bayi, anak-anak, dewasa suka duka semua kehidupan dilalui toh sekarang sudah jadi meyit kita juga akan begitu beliau mengatakan ini wejangan yang amat menyentuh bagi orang yang punya keimanan dan sekaligus kelalaian yang begitu cepat artinya sudah tahu ada begini masih banyak orang yang mau lalai maka cukuplah kematian menjadi wejangan dan orang-orang ketahuilah akan pergi satu persatu dan kalaupun ada yang hidup terakhir nanti tetap juga tidak memiliki mimpi apapun tidak bisa maksudnya dia hidup selamanya di dunia itu maksudnya tapi dia akan meninggal juga manusia terakhir pun tetap akan meninggal beruntunglah orang yang sudah mempersiapkan apa yang akan dia dapat nanti setelah kematian itu sesuai dengan sabda Nabi SAW Al-Qais orang yang cerdas mandana nafsahu orang yang terus berusaha membenahi dirinya dan punya persiapan untuk menghadapi kematian jadi itu memang orang yang cerdas tetap makan tetap minum tetap bekerja tetap berpenampilan yang baik tetap kejar prestasi sebagian di dunia tapi semua itu karena Allah SWT tidak ada kemaksiatan dan untuk mendapatkan yang terbaik nanti di akhirat sana paragraf selanjutnya kita pindah di halaman 342 kalau yang pegang bukunya itu ada poin ketujuh dari nasihat beliau ini tentang penyalahgunaan harta saya berikan judul kecil begitu ya di paragraf pertama di halaman 342 Abu Derda berkata Ya Allah aku berlindung kepadamu dari tercerabrainya hati lalu dikatakan kepada beliau apa tercerabrainya hati itu yang menjawab dilitakannya harta di setiap lembah maksudnya sibuk menabung semua disini tabungannya ada disana tabungannya ada tapi tidak pernah sama sekali membawa tabungan itu menuju ke akhirat ada satu poin saya ingin berbagi teman-teman sekian Abu Bakar r.a. Abdurrahman ibn Auf Uthman ibn Affan Sa'ad ibn Ubada Talha bin Ubaidillah dan banyak sahabat-sahabat nabi riwayat yang kaya raya sudah kita bahas semua riwayat mereka ya saya ingatkan kembali mereka pada saat meninggal meninggalkan warisan yang sulit untuk dibagi karena banyaknya begitu disebutkan dalam beberapa riwayat mereka tuh sampai yang mau bagi itu ada yang bongkahan emas harus pakai kampak lalu kemudian diukur takaran yang tepat untuk dibagikan kepada ahli warisnya pertanyaan sederhana apakah harta yang melimpah ini yang pada saat mau dibagikan ahli waris itu butuh waktu untuk dihitung sehara khusus itu adalah tabungan semasa hidup mereka jawabannya bukan jadi persepsi selama ini yang kita anggap menabung untuk masa tua ini yang harus kita luruskan kalau menabung untuk akhirat oke menabung masa tua untuk apa rezeki sudah dicatatkan oleh Allah SWT jadi rupanya saya temukan setelah saya telusuri riwayat-riwayat ini ternyata apa yang ada di gudang-gudang para sahabat ini yang dibagi itu adalah harta yang datang beberapa hari sebelum mereka meninggal dunia mereka tidak pernah membiarkan gudang mereka itu penuh selalu disedekahin tapi uniknya besok datang lagi begitu terus jadi harta yang menumpuh yang mereka tinggalkan sebagai warisan itu bukan harta tabungan semasa hidup tapi yang datang beberapa hari dari hasil sedekahnya oleh karena itu sering kami bahasakan pangkal kaya sedekah kenapa gak mau sedekah makin besar kita keluarkan jana Allah makin besar balasannya itu pasti hilangkan pemikiran kapitalis menabung pangkal kaya itu pikiran mereka kalau kita tidak kalaupun kita mau menabung menabung untuk akhirat investasi terbaik adalah orang-orang miskin di sekitar kita orang-orang susah depan kita anak yatim janda-janda lembaga-lembaga sosial itu investasi terbaik itu Allah akan kasih akhirnya sahabat-sahabat yang kaya ini di dunia mereka punya rumah punya keturunan punya pasangan makanan minuman terbaik semasa hidup mereka mereka nikmati pada saat meninggal warisannya melimpah coba bayangkan kuncinya cuma memberikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu saja gunakan resep ini resep yang penting sekali gitu selanjutnya bisa dikatakan poin yang ke delapan ya dari nasihat beliau di paragraf yang kedua di halaman 342 itu tentang berlindung dari sifat munafik ini wasiat nasihat beliau diriwetkan dari Abu Darda dia berkata mohonlah pertolongan kepada Allah dari kehusyuan ala orang munafik berlindung kepada Allah jangan sampai kalian khusyuk tapi alanya orang munafik lalu dikatakan kepada beliau apa itu kehusyuan ala orang munafik kata beliau jasad terlihat khusyuk sementara hatinya tidak jadi beliau bukan bicara tentang ciri orang munafik segala macam tidak beliau fokus bahas tentang masalah kehusyuan dalam sholat karena setiap ibadah yang sedang kita katakan tadi misalnya kita sholat duhur itu akan kita dapatkan hasil dan lihat wujudnya di hari kiamat nanti maka jangan ini sampai nanti sia-sia karena terlihat khusyuk tapi sebenarnya ria enggak berlindung kepada Allah mohon kepada Allah agar jangan sampai kita terlintas ibadahnya kehusyuan nya hanya karena jasad saja tampak tapi sebenarnya hatinya tidak khusyuk sama sekali sehingga sia-sia tidak ada hasilnya kemudian yang terakhir paragrafnya adalah kita bisa kasih angka ke-9 itu nasihat beliau tentang indahnya ibadah diriwetkan dari Abu Darda Radio Lano dia berkata andai kata bukan karena tiga hal aku tidak suka untuk tinggal di dunia ini walaupun sesaat kalau bukan karena tiga ini aku tidak mau hidup di dunia sesaat pun tidak mau yang pertama saat dahaga di siang nantrik lagi puasa puncak-puncaknya nahan haus itu kenikmatan yang luar biasa kata beliau kalau bukan karena itu aku tidak mau hidup bayangkan itu jadi bukan cuma sekitar cari keutamaan puasanya tidak dia justru sudah sampai pada level menikmati ujiannya itu puncak hausnya itu yang saya ingin kemudian yang kedua sujud di malam hari pada saat orang lagi nyenyak tidur sujudnya itu kalau perlu tidak angkat kepala sangking nikmatnya dan yang ketiga bergaul dengan orang-orang yang memilah perkataan baik seperti dipilahnya buah yang baik-baik bergaul sama orang-orang salih dan salihah yang kalau duduk bicaranya semua baik-baik tidak ada dosa maka itu saja kalau bukan karena tiga ini saya tidak mau hidup di dunia ini nasihat yang luar biasa ya baik kita masuk selanjutnya ada subjudul situ kedudukan Abu Darda di mata para sahabat Ridwanullahi alihim kata penulis Abu Darda radiyallahu menempati kedudukan yang mulai di sisi atau di hati para sahabat diriwetkan dari makhul ini seorang tabiin rahimahullah berkata para sahabat sering mengatakan orang yang paling penyayang diantara kami adalah Abu Bakr ini poin dulu yang paling penyayang adalah Abu Bakr memang Nabi SAW bilang ya kita pernah bahas juga di serial sahabat Abu Bakr radiyallahu dia adalah orang yang paling penyayang dari umat ini kemudian orang yang paling berani berbicara tentang kebenaran di antara kami adalah Umar benar-benar salah-salah tidak ada main-main orang yang paling terpercaya di antara kami adalah Abu Ubaidah kerana iman Nabi SAW mengatakan amin hadil ummah orang terpercayanya umat ini kemudian orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Muad Muad bin Jabal adalah da'inya Nabi SAW kerana beliau sangat pintar dalam ilmu agama orang yang paling bagus satu fasih bacanya di antara kami adalah Ubaid radiyallahu sahabatabi dan orang yang memiliki ilmu yang luas mencakup semua lininya adalah Abdullah bin Mas'ud lalu dia mengatakan begini makhul bilang lalu mereka semua diikuti oleh waimir Abu Darda dengan akalnya jadi ini kemasan terakhirnya jadi saya kadangkan Abu Darda menggabungkan semuanya itu dengan akal sehatnya jadi berarti dia juga termasuk orang yang penyayang dia juga termasuk orang yang terpercaya dia juga termasuk orang yang berbicara dengan tegas dia juga termasuk orang yang punya ilmu yang luas dia juga termasuk orang yang fasih bacaan Qur'annya tapi semua itu dikemas dengan akal sehatnya artinya penempatannya tepat pada tempatnya ini pujian para sahabat Nabi yang memang dinukil oleh makhul seorang tabi'in Ibnu Ishaq rahimahullah menukil para sahabat Nabi Ridwan Walim berkata orang yang paling mengikuti ilmu sekaligus mengamalkan dengan tepat diantara kami adalah Abu Darda jadi sahabat pun memberikan pengakuan kalau Abu Darda ini selain berilmu juga dia orang yang paling cepat mengamalkan ilmu tersebut diriwetkan dari Yazid Ibnu Umair ini paragraf yang selanjutnya ia berkata ketika ajal Muad tiba Muad bin Jabal orang-orang berkata berwasiatlah kepada kami Muad berkata sungguhnya ilmu dan iman berada di tempatnya ilmu dan iman jelas belajar ilmu iman akan datang imanan akan kuat dengan ilmu barang siapa yang mencarinya ia akan mendapatkannya datang kepada para ulama' belajar maka akan dapat itu karenanya carilah ilmu pada empat orang Muad bin Jabal ulama'nya sahabat mengatakan carilah ilmu kepada empat orang lalu beliau sebutkan yang pertama adalah Uwaymir Abu Darda RA kalau Abu Darda masih hidup kita langsung belajar dari dia duluan ilmunya luas lalu kemudian Salman al-Farisi dan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Salam RA RA kata beliau di sini yang dulunya adalah seorang Yahudi lalu masuk Islam maksudnya Abdullah bin Salam seorang berita Yahudi yang masuk Islam ini pujian Muad bin Jabal RA Abu Dardan paragraf setelahnya Abu Dardan berkata kepada Abu Darda tidaklah bumi memikul dan langit menaungi orang yang lebih berilmu daripada Muwahi Abu Darda pengakuan Nabi Zar kepada Abu Dardan tidak ada orang yang dinaungi oleh langit dan dipikul bebannya dia berada di atas oleh bumi lebih pintar daripada kamu selanjutnya diriwayatkan juga dari Masruk rahimahullah seorang tabi ini yang mengatakan aku mendapati ilmu para sahabat Nabi terkumpul pada enam orang maksudnya dia belajar Masruk ini terkenal banyak menukir riwayat-riwayat ya tabi lo bilang dari semua sahabat Nabi ilmu itu terkumpul pada enam orang maksudnya maksimal kita bisa raih dari dia Umar Ali Ubay Zaid Abu Darda dan Ibnu Mas'ud kemudian ilmu mereka terkumpul pada Ali dan Abdullah dan Abdullah jadi Abu Darda salah satu dari enam orang yang direkomendasikan oleh makhul untuk belajar ilmu agama paragraf setelahnya Khalid bin Ma'dan berkata Rahimahullah Ibnu Umar RA berkata ceritakanlah kepada kami tentang dua orang yang berakal maka ada yang bertanya siapa orang yang berakal itu maka Abdullah bin Umar mengatakan Mu'ad dan Abu Darda RA jadi di mata sahabat ini kedudukannya sangat tinggi jadi kalau mau belajar tentang orang yang dewasa orang yang bijak belajar kisahnya Abu Darda yang terakhir tentang masalah kedudukan beliau di mata para sahabat ini riwayat dari Yazid bin Mu'awiyah ia berkata Rahimahullah sungguhnya Abu Darda RA termasuk para ulama ahli di bidang fikir yang dapat menyembuhkan penyakit artinya beliau selain menguasai hukum-hukum agama beliau juga punya ilmu dalam ilmu kedokteran atau tabib yang bisa membantu menyembuhkan orang bisa juga bermakna bisa juga bermakna yang lain adalah dia memiliki ilmu fikir yang akhirnya bisa menjadi obat bagi orang-orang yang berpenyakit penyakit hati maksudnya karena ilmu agama ada paragraf selanjutnya ini atau subjudul yang lain rasa takut Abu Darda Radewan terhadap berbuat zalim ketika menjadi hakim menjadi gubernur di negeri Syam Abu Darda Radewan benar-benar sangat takut melakukan kezaliman seperti yang diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dia berkata bila Abu Darda memutuskan antara dua orang yang sedang bersengketa kemudian keduanya berpaling darinya ia memandang kepada keduanya serai berkata lagi kembalilah kepadaku ulangi lagi kasus kalian berdua kepadaku maksudnya kalau beliau sudah memecahkan dua orang yang sedang bersih bersikai atau bersengketa maka beliau untuk memastikan lagi dipanggil lagi coba ulangi lagi kasusnya tadi bukan bertiragu ya bukan was-was bukan tidak semua kasus begini berhadapi tapi kalau ada yang beliau pikir perlu diterusuri kembali beliau terusuri kembali jadi salah satu sifat seorang mu'min yang sifatnya adalah tidak tergesa-gesa atau dikenal dengan anad ya Nabi SAW pernah sebutkan ini kepada hakim radiyallahu anhu sesungguhnya ada dua sifat yang sangat Allah cintai pada dirimu gitu kan al-hilmu wal-anad jadi dia dewasa bijaksana dan tidak tergesa-gesa tidak mudah terbawa imasan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan itu salah satu ciri seorang muslim kalau antum masih ragu tunda sebentar kemudian baru antum cari kebenaran lalu antum sampaikan selanjutnya ada sub judul yang lain antusisme antusiasme Abu Darda radiyallahu anhu dalam rajut persaudaraan yang tulus ini ada pelajaran penting subhanallah dari semua kisah buku orang soleh yang saya pernah baca saya baru dapat ini keputusan sikap seperti ini dalam menjalin menjalin ukhwah ini luar biasa ini diriwetkan dari Ummu Darda radiyallahu anha istrinya Abu Darda radiyallahu anhu ia berkata Abu Darda memiliki 360 orang sahabat 360 orang khusus beliau jadikan sahabat dekatnya bukan satu dua 360 orang yang ia cintai semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dimana mereka selalu ia doakan Abu Darda doakan 360 orang secara khusus di dalam sholatnya lalu aku membicarakan hal tersebut dengan Abu Darda maka ia berkata sesungguhnya tidaklah seorang lelaki berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya ya tanpa sepengetahuannya kecuali Allah akan mewakilkan dua malaikat kepada yang berdoa dan yang malaikat itu berdoa mengatakan dan untukmu seperti itu juga tidakkah sepatutnya aku ingin malaikat berdoa untukku jadi beliau khusus mencari sampai 360 orang sahabat yang orang-orang sholat semuanya dan khusus beliau ambil tidak bicara tentang memenuhi kebutuhannya menjalin perseruan dengan mereka tidak khusus dia berdoa tanpa mereka tahu untuk meraih apa yang dia doakan untuk mereka itu dia juga dikasih karena hadith Nabi SAW tidak ada seorang muslim mendoakan muslim yang lain kecuali di atas kepalanya malaikat yang mengatakan engkau juga akan dapat yang sama engkau juga akan dapat yang sama jadi mendoakan orang lain itu penting sekali contoh misalnya kalau teman-teman lihat ada orang kaya lalu saya bilang doakan akhi untuk apa didoakan Ustaz kan sudah kaya justru kalau kita bilang Ya Allah tambahkan Ya Allah berkahi sebenarnya malaikat selalu bilang kau akan dapat yang sama kau akan dapat yang sama kalau kita bilang untuk apa didoakan udah kaya pada malaikat juga bilang kau juga sama akan dapat gitu kan jadi kalau kita doakan keburukan orang ini bahaya sekali bisa kembali ke diri kita juga sendiri ya Tidak ya Terima kasih.